Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk teman-teman semua Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Untuk teman-teman dari BSKC Juga ada dari perwadilan CES Yang sudah menyempatkan waktu Untuk bertatap muka Berbunjuk di kesempatan kali ini Mungkin untuk kesempatan pagi kali ini Ada pun nanti Apa saja yang perlu Untuk teman-teman pertanyakan Untuk teman-teman gali Mari kita gali-gali bersama Kita pelajari bareng-bareng Bahasanya disini sebenarnya itu Banyak banget teman-teman ini Udah pada jago Udah pada pinter-pinter semua Cuman balik ini Yang bikin keserohan ini Sebelum melangkah lebih lanjut Nanti barangkali ada sesen Tanya jawab Mungkin sedikit Bercerita Apa sih Yang namanya Sound itu Kenapa harus Dengan sound system Kenapa gak Sound aja Atau sound audio Terus Kalau udah ada sound system Kenapa harus Ada itu Bahasa mixing Dan lain-lain Mungkin Disini bercerita beda Bahwa Yang namanya Sehubungan dengan Penataan Atau Tata audio Yang dinampakan Dengan sound system Itu memang Perlu dan itu Wajib Karena tanpa Tata Sistem yang baik Kita Tidak akan Mendapatkan hasil Yang baik Dan maksimal juga Dalam arti Sebuah nilai Maksimal itu Bisa kita dapat Bisa kita capai Itu tanpa Harus bunyi Yang keras Apalagi Sampai gede-gedean Itu yang Dinamakan dengan Maksimal Dengan sistem yang benar Nah sedangkan Untuk Gambaran mixing Sendiri itu Apa sih itu mixing Mungkin Dari Teman-teman Sudah banyak Yang mengetahui Sudah banyak Yang paham Oh mixing Seperti ini Nah nanti Untuk Ke belakang Mungkin nanti Bisa Untuk kita Tanya jawab Apa Apa keluang-keluang Teman-teman Kendala-kendala Yang dialami Ketika Di lapangan Entah itu Mulai dari Komponen yang dipakai Mulai Speaker Dan lain-lain Sampai tata sistem Mungkin Mungkin nanti bisa Dibicarakan Baru-baru Kita gali Baru-baru Dan sebenarnya Kalau untuk saya Pribadi Saya pribadi Itu masih banyak Banget kurang Banyak Banyak banget Sekali kekurangan Dan mungkin Banyak juga Yang saya itu Belum tahu Dan mungkin Tidak tahu Sama sekali Itu masih Banyak banget Makanya Untuk kali ini Session Sharing ini Ayo Bareng-bareng Kita berbagi Sama-sama Untuk Gimana caranya Apapun Itu yang kita pakai Apapun yang kita gunakan Seperti di awal Tadi yang dibicarakan Dan diungkapkan Oleh Perwakilan Dari Panidia Bahwa Yang kita butuhkan Itu SDM Jumper daya manusia Gimana cara kita Untuk memaksimalkan Semua itu Demi meraih Yang namanya Sebuah Nilai maksimal Nah Maka dari itu Tidak usah terlalu Panjang Untuk mungkin Kata pembuka Barangkali mungkin Mau segera Untuk dimulai Agar Waktu yang diberikan ini Bisa seluas mungkin Bisa seleluasa mungkin Barangkali Dari teman-teman ini Tadi berangkat Sudah ada yang Ngumpulin pertanyaan Sudah bawa catatan buku Bukan buku Tanda Buku pertanyaan Mungko Mungkin untuk bisa Dimulai Barangkali Ada sebuah pertanyaan Ada sebuah Cerita Yang itu mungkin Nanti bisa Untuk kita pecahkan Bareng-bareng Mungko Disilahkan Mungkin ada Mikrofon yang Bisa ke sana Iya Ini masalahnya Season-nya Season sharing Tanya jawab Ini kalau Tidak ada yang tanya Langsung dibutuk Nanti cuma Saya yang ngomong Masih malu-malu Padahal ini Kalau pegang Mikrofon Pakai sonnya Sendiri Kalau di rumah Kalau dihajat Dan kalau Coba itu Kencang Lama Kadang dipakai Nyanyi juga Tapi kalau Suruh tanya Malu Nanti giliran Temennya Tanya tanya tuh, eh nitip tanya dong, nitip tanyain sekalian tanya biar saya kenal nanti kalau saya gak kenal, saya kalau lewat sini wah, bisa di portal jalan, gak boleh lewat saya gak kenal kalau kenal kan enak bisa mampir mau silahkan, mungkin dari, entah itu dari penataan atau dari keluar teman-teman yang mungkin sering sekali, sering banget di alami, entah itu ketika hajatan ketika merevisi, atau ketika mau riset sendiri di rumah dengan pergantian komponen, pergantian box apapun itu mau silahkan barangkali dari teman-teman itu ada yang mengalami kesulitan yang mungkin sampai saat ini belum terpecahkan, atau belum menemukan sebuah jawaban mungkin barangkali saya bisa menjawab nanti saya jawab ya ada penariknya sekalian, terpaksa aja ya nanti pada pengen bertanya oh gitu, berarti saya tanya dulu mau tanya, ataupun ada dari peserta yang bertanya nanti, caranya menentukan ini bagus nih atau enggak dan berhak untuk mendapatkan satu buah mic ini persembahan dari Hooper ini belum ada pertanyaan, micnya udah keluar ini nanti kalau udah ada yang tanya fiturnya yang keluar bisa jadi semoga silahkan, mungkin ada yang bertanya ini don't press sudah ada silahkan untuk izin dan menyebutkan wilayah beserta nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mungkin ada pertanyaan dari saya yang pertanyaan ini mungkin ada di rekan-rekan semua juga kita sudah kenal Candodot adalah operator dari Cumi Cumi yang menurut saya ada beberapa yang sangat menarik terutama dalam setting vocal ya setting vocal audio Cumi Cumi terutama mungkin bisa berbagi kepada rekan-rekan semua atau saya sendiri disini khususnya bagaimana cara setting vocal yang seperti Cumi Cumi yang memiliki warna vocal yang menurut saya lebih haat, lebih huam lebih natural headroomnya lebih lebar itu aja mungkin terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini pertanyaan ini iya, kok pertanyaan paling banyak padahal ini ini konyol sebenarnya pertanyaan ini saya ini liru, jangan ditiru malah ditiru kalau sebenarnya untuk setup vocal setup vocal itu saya gak pernah gak pernah macem-macem sebenarnya untuk mulai dari revoke mulai dari sumbernya sendiri saya cuma main cut aja main high pass high pass filter cuma saya cut udah cuma gitu aja nah, cuma untuk untuk efek sebenarnya kalau berkali-kali saya bilang kalau sebenarnya revoke terutama untuk dandut Jawa Timur itu sebenarnya nih termasuk disini kan ada senior-senior ini sebenarnya kalau untuk vokal dandut Jawa Timur itu sebenarnya salah salah ya revoke untuk vokal dandut Jawa Timur terutama itu salah sebenarnya ya ayo jawab bener iya bukan ini bicara-bicara bener dulu sebenarnya salah ya salah sebenarnya karena kalau hakikatnya vokal itu yang dia butuhkan ambience atau ruangan akan tetapi yang susah disini itu kesalahan itu malah jadi diterima di telinga masyarakat itu yang susah sebenarnya ini salah sebenarnya kalau yang namanya revoke revoke itu hanyalah untuk headroom untuk melebarkan saja tanpa harus menutup sumber suara vokal aslinya sebenarnya kalau vokal yang asli ya seperti ini sebenarnya clean benar-benar clear kita ngomong A juga jelas A gak ada imbuan gak ada sustain gak ada tambahan di belakang akan tetapi ya itu masalahnya salah tapi malah diterima itu yang susah kalau mungkin teman-teman mungkin nanti di ada sesi praktek juga mungkin sekilas untuk setup-setup mungkin nanti untuk jauh lebih detailnya bisa di sesi praktek ya gak apa-apa ya untuk mungkin untuk gambaran kalau untuk di seri bearinger X32 atau M32 itu yang saya pakai itu jenis reverb-nya jenis plate plate reverb kaleng reverb kaleng akan tetapi untuk setup time time DJ-nya itu sangat pendek sekali jadi ketika dia bunyi habis dia bunyi habis kenapa seperti itu karena untuk vokal yang sekarang ini yang namanya reverb itu dikejar-kejar sama orang kalau untuk menginginkan reverb yang tebal sedangkan dengan nilai time atau DJ yang jauh lebih panjang itu nanti akhirnya satu vokal di dalam left itu pasti yang namanya kebocoran itu pasti belum lagi kena kalau vokal itu powernya tipis secara otomatis kita harus menaikkan headroom atau menaikkan game untuk bisa benar-benar mencapai titik headroom itu semakin gede maka tingkat bocor ini semakin gede juga nah semakin gede bocor disini secara otomatis reverb yang kita terima atau yang kita keluarkan lewat output itu juga akan jauh lebih besar yang bisa bisa menimbulkan menutup instrumen-instrumen yang harusnya ini berbunyi clean berbunyi jelas itu menjadi tidak jelas nah mungkin dari pertanyaan teman-teman mungkin kalau saya tidak salah menyaring mungkin pengennya seperti itu reverbnya bisa keluar tapi yang namanya instrumen ini tidak tertutup dengan reverb gitu ya atau mungkin menginginkan reverb yang akhirnya kencang atau lebih jelas kelihatan lebar seperti itu kalau untuk lebar sendiri sebenarnya dalam setup untuk setup di mixer sendiri kan sudah ada kalau mungkin di analog mixing kalau di analog mixing konsol atau mixer analog ya tinggal aja untuk output reverb itu kita bikin LR untuk output dari reverb itu kan ada output LR input juga input LR nah sedangkan untuk input yang masuk ke aux sifatnya aux seler resen itu sifatnya misalkan mono dia gak ada panning disitu gak ada pan atau gak ada panorama pan pot itu gak ada sedangkan kalau untuk di feeder untuk di feeder ini ada nah untuk output kalau di mixer konsol analog bisa kita setup LR dengan panning yang satu oh langsung rata kejar oh gitu ini kelihatan disana oh gitu untuk teman-teman disini kalau boleh saya tanya yang rata-rata digunakan untuk perangkat atau untuk audio teman-teman itu sudah banyak yang menggunakan digital mixing atau analog analog separuh ini separuh ini analog ini 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 yang sulit satu ini reformnya analog ini gak ada basicnya aja ya oh iya sebenarnya kalau untuk reverb biasanya yang sering teman-teman itu terkadang kalau mungkin untuk di Jawa Timur yang dilihat untuk versi analog itu mungkin yang sering dilihat gak seperti ramayanan seperti dehan yang dipakai seperti itu kan cuman mungkin teman-teman pengen nerapkan seperti itu tapi revoke-nya yang dipakai bukan seperti itu gitu ya nakal ini namanya nakal ini mau ngajak saya menceng sebenarnya sebenarnya bisa juga meskipun tidak sama tapi bisa sedikit menyerupai bisa sedikit untuk menyerupai kalau untuk jenisnya sendiri di awal saya tadi udah ngomong saya yang sering pakai itu plate reform jenis plate nah dengan type yang pendek pendek sekali terkadang teman-teman banyak kalau disana gak tau disini kalau disana itu banyak yang mengasumsikan ibarat kata ini saya gak tau setupnya seperti apa yang gak tau saya cuman ngaraku bunyi rata-rata yang kita tuju itu type-nya itu rata-rata panjang rata-rata itu time panjang dengan tujuan kalau kita dengarkan yang kita dengar itu bunyi outline reform atau bunyi ambience reform yang keluar itu seakan bunyinya panjang padahal sebenarnya itu tidak bunyinya hanya pendek sekali sebenarnya nah ini dicoba mudah-mudahan gak bener ini kalau bener kacau nanti ini iya masalahnya ini hal yang salah tapi bisa diterima itu yang susah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati cik 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 sebenarnya untuk bunyinya untuk bunyi ini tipis tipis sekali ini terlihat untuk ini yang saya maksudkan tadi kalau untuk bunyi di micel analog di analog user ini untuk outputnya harus keluar sendiri-sendiri yang ini untuk yang live ini untuk yang live dengan pen port full full kiri full itu yang dimaksudkan di pertanyaan tadi untuk headroom yang lebar itu disini nah mungkin teman-teman banyak yang pakai untuk output ini terkadang hanya dipikin jantung kalau dipikin satu gak bisa untuk headroom itu lebar karena memang keluarannya dia cuma satu bukan dua kalau keluarannya udah dua berarti kita tidak set up misal contoh seperti ini kalau menurut kita menurut teman-teman revoke ini kapasitas seperti ini kurang gede tinggal gedein aja tinggal tinggal tambah aja nanti bunyi yang bagus saat itu terkadang biasanya demi frekuensi tinggal kita potong aja jadi antara bunyi yang dikirim dari sumber asli dan yang dikeluarkan dari revoke itu tidak berbeda terlalu jauh tetap ada ambis di rumah kalau terlalu kita potong sampai jauh yang keluar itu cuma di high frame kecenya aja nah ini bahasanya orang itu revoke-nya kurang tebal ya ini kalau kita potong terlalu pede untuk headhash kita potong terlalu jauh o-nya atau minyak kita potong terlalu banyak kita cut terlalu banyak headroom ini tidak akan tinggul tidak akan muncul secara terlihat lebar karena lebarnya headroom ini sebenarnya bukan dari high frekuensi tapi yang lebih memunculkan headroom itu mid mid frekuensinya yang terlihat kalau bisa lihat saya coba C C C ini posisi eki equal seru off ini belum masuk ke equalisasi untuk di otaknya nah yang perlu dilatakan kalau dimisah tanggok kalau beli seperti ini kan kotornya terlalu gemahnya terlalu gede sekarang yang kita butuh yang kita butuhkan itu bunyi untuk pen yang gak terlalu panjang akan tetapi bunyi gaung ini pede biar yang lama seperti nilai karakter hai ini jauh lebih panjang kalau sudah seperti ini kita potong saja kalau sudah dipotong seperti ini bawahnya berurang ini nampak di awal sebaga tanpa ini dipotong hai sudah bisa di luar c c c c udah keluar bunyi cuma mid masih terlihat kencang ya tinggal dipotong ini sebenarnya cuma seperti ini saja saya satu kalau orang di dalam air tapi sebelum lift itu tinggi usahakan super ini sudah balet dulu super microphone sebelum dimasukin inform ini harus sudah balet dengan instrument dengan alat-alat dan lain harus sudah balet nanti baru reform itu mengikuti ini karena sebuahnya reform itu dia sebagai backing atau backup setelah kita bicara dia mengikuti di belakang itu sebuahnya efek dia bukan super utama super utama tetap dari cairan rumah ikan kalau misalnya seperti ini masih kurang kalau saya masih kurang sama hanya kurang tinggal ditampai saja tapi untuk set A bisa hanya ditampai seperti ini ini sudah yang jat sudah beri dan ini kalau bisa lihat ada kebocoran ini dia tidak terlalu merusak instrumen tapi kalau dengan time yang panjang ini yang nantinya akan susah contoh ini dengan time waktu ini timenya hanya 1,30 second dengan ukuran set atau kelebaran band ini hanya 30 coba dengan set up yang seperti ini tangan kita tahu Z Z ini terlihat panjang tapi banyak yang ini yang saya menikahkan jadi kalau teman-teman menginginkan set up pokal yang seperti ini bunyi huruf S super korang tapi terlalu panjang ini yang akhirnya nanti tentu ke H2 penyeklaya jadi cukup baik aja sebenarnya set itu tapi terkadang antara istim kita untuk menirukan itu itu yang salah kita mendengarnya dengan panjang padahal setup di repopnya sendiri itu gak panjang setup privatnya apa yang penting oh sini mungkin sebelum berpindah mungkin disini saya menjelaskan masih ada yang kurang masih ada yang perlu dipertahankan yang lebih detail lebih jelas silahkan untuk kita kita ditambah untuk masalah repop ini tadi mau silahkan barangkali ada yang kurang jelas ada yang kurang lebih detail bisa kita lihat atau mungkin kurang detail yang di setup repopnya itu yang di setup apa-apa aja yang untuk dijadikan ukuran itu yang mana aja mau bila perang gimana kalau misalnya ketemu suara simbal gimana misalnya ketemu suara instrumen yang mengeluarkan air banyak contoh simbal geram untuk bucat ini ini kan airnya banyak ketiga tapi ini kan airnya vokali kalau misalkan kita ngomongin nge-fan 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 ketika bertemu dengan suara simbal misal satinya gimana supaya berlutih atau noise terlalu kebanyakan di luar siapa yang harus dikurangi atau siapa yang harus diaruh kalau sebenarnya ini suara mudah sih kalau bocok itu biar bocok makanya sebelum kita menanggah seperti ini suara drag atau suara dari berasli ini sudah kembali di kalau suara berlubi tetap akan berlubi makanya kembali lagi sebenarnya setup seperti ini kan ini setup salah kalau menulut aturan yang benar akan tetapi ini sudah terlanjur bisa dinikmati banyak kalangan jadi terkadang suara sampai sampai apa bahasa vokal kalau tidak ces bukan vokal ada juga bahasa seperti ini disini sama juga oh sama ancul ancul sama ini yang susah kata kita kalau sudah pokok dandu kalau tidak ces bukan pokok dandu ini yang susah iya karena memang karena vokal ini vokal yang dia butuhkan untuk drive memang benar-benar clear sedangkan revoke itu hanya sebuah ambience itu pun tidak akan terdengar kalau kita mendengarkannya tidak menggunakan ear atau headphones yang di sini ini terlalu banyak C nah kalau seperti ini ini bunyi revoke bunyi revoke cukup bunyi S denger tapi tidak mengganggu kalau ini digedekan bisa bukan tidak bisa sesuai dengan keinginan dan selera teman-teman cuman yang perlu kita jaga gimana ini tetap terlihat suara drive atau suara asli dari microphone atau dari si penyanyi yang nantinya akan kita bunyikan itu tidak boleh di bawah level revoke revoke harus tetap di bawah kalau ini terlalu kekerasan terlalu tinggi level revoke bunyi suara yang nanti keluar antara bunyi bocoran dari sini atau noise dari microphone yang mengandung revoke yang banyak ini akan merusak sumber yang lain biasanya yang paling susah makanya tadi ada pertanyaan kalau simbal bocoran di sini gimana sedangkan dia tahu bunyi simbal itu biasanya rata-rata ada pemotongan diantara area 3-5 kg biasanya sedangkan 3-5 kg dibutuhkan di sini ini kalau dikat terlalu banyak suara tenggolokan ini sedangkan kalau gak dikat bunyi bocoran yang lain masuk di sini akan terdengar tidak nyaman di telinga atau terdengar sakit nah itu yang susah itu di situ makanya untuk kalau bicara setup benar sebenarnya kita lebih baik kerjanya nyaman kerja benar dengan setup yang benar akan tetapi kalau sudah terkena ini kurang benar tapi di masyarakat itu tidak bisa ini sudah harus diterapkan karena ini yang diterima ya mau tidak mau kita harus tahu benarnya tapi juga harus bisa terapkan seperti itu nah mungkin dari teman-teman yang mempertanyakan untuk masalah reverb seperti ini ini yang saya biasa gunakan kalau di untuk mixing control X32 atau M32 dan sejenisnya apakah itu X32 XR MR sama juga seperti ini nah kembali lagi nanti terkadang teman-teman untuk setup sendiri itu terkadang kurang diperhatikan artinya untuk setup bukan hanya setup di mix perlu diingat bahwa mixing itu ibarat kita orang lompang kalau yang kita lompang itu tempatnya nyaman kita mau gerak leluasa kita mau gerak juga nyaman dalam artian kalau sistem kita tertata rapi tertata benar terkalibrasi dengan baik itu sudah bisa dipastikan kita mix itu pasti nyaman karena kita tidak perlu melakukan hal yang ekstrim di dalam proses kita mix nah biasanya yang sering terjadi teman-teman biasanya untuk bawa speaker output itu biasanya rata-rata pengen yang simple simple bahwanya dikit karena berkenaan dengan jornya juga gede bawah sedikit tapi pengen bunyinya itu sempurna bisa juga sebenarnya cuman yang perlu ditekankan untuk yang namanya speaker speaker sendiri itu mempunyai kapasitas mempunyai ruang gerak atau ruang kerja itu tidak kesemuanya kalau kita salah menaruh tempat dia akan jadi salah speaker benar taruh di tempat tidak benar karena tempat tidak benar speaker tidak benar meskipun speaker ini mahal begitu sebalik speaker murah kalau kita tahu kualitas kapasitas dia bekerja kita tempatkan di ruang kerja yang sesuai dengan keinginan dia ini akan jadi bagus bagus bukan berarti mahal bukan berarti yang kita tidak bisa beli bukan terima kasih Terima kasih.